Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haifan, NIMC261 akan menjelaskan tutorial simulasi marksan Jadi dalam video ini ada 3 part dan kita mulai dari part yang pertama ini kita membuka kigisnya yang 1.8 yang pertama ini kita klik add vector layer kemudian pilih browse, lalu pilih file AOI nah selanjutnya kita oke sehingga dapat ditampilkan peta seperti ini kemudian selanjutnya kita klik plugin kemudian create planning grid nah nanti akan muncul seperti ini, kemudian kita update extend from layer lalu pilih setting side length, pilih planning unit shape yang diinginkan dan rubah ke square kemudian save di lokasi yang diinginkan nah disini saya beri nama PU layer tidung supaya mudah ditemukan klik save oke jika sudah sesuai maka hasilnya akan kotak-kotak seperti berikut nah selanjutnya kita add vector layer lagi kemudian masukkan layar-layar data yang bahan yang sudah disiapkan klik ok dan hasilnya akan seperti ini nah kita pilih yang nah yang pertama kita pilih dulu yang penutupan lamun penutupan karang dan mangrove dan selanjutnya nanti kita akan pilih konservasi exiting budidaya laut pemanfaatan umum spot wisata dan EULC nah jika sudah dipilih di checklist-checklist kita masuk ke air planning unit dengan mengklik plugin keymarksan calculate conservation value nah selanjutnya kita create new terus masukkan pu underscore id kemudian pilih select input layer tipnya dan masukkan namanya sesuai nama misalkan lamun kita beri nama lamun dan karang beri nama karang dan untuk mangrove juga diberi nama mangrove nah lakukan lagi berulang sampai 3 kali masing-masing satu untuk lamun satu mangrove satu nah setelah itu kita klik run ini di skip aja karena waktunya cukup lama kita lihat dulu propertiesnya untuk pu layer nah disini udah ada 3 ada lamun mangrove dan karangnya lanjut kita ke vector klik dan pilih yang spasial query kemudian akan muncul seperti ini dan kita pilih ubah jadi intersect selanjutnya klik ok dan akan muncul seperti ini kemudian klik apply dan akan klik layer planning unit klik kanan lalu open attribute table dan akan muncul tabel seperti ini kemudian klik pencil supaya bisa mengedit lalu klik yang kalkulator dan ubah ke pu status untuk keterangannya nanti dicantumkan di video kemudian klik save klik lagi pencil dan lanjutkan seperti cara tadi untuk budidaya laut untuk yang lain-lain LOEC dan lainnya nah lakukan semuanya berulang dan keterangan untuk angkanya di seperti yang ada di keterangan berikut nah kita ulangin lagi coba pu nya kemudian masukkan angkanya dan akan diperoleh hasil seperti ini di 233 per 2960 kita lanjut ke part 2 nya nah untuk selanjutnya ini kita harus mempersiapkan dulu folder jadi ini aku namain foldernya simulasi 50% terus nanti kita bikin lagi folder di dalamnya ada input output dan pu nah seperti ini 3 foldernya setelah membuat 3 folder ini kita meng-copy paste ke bahan yang telah disiapkan kita masukin ke folder yang pu nah setelah di copy ke folder pu ini kita kembali ke kigisnya kemudian kita masukin file yang tadi udah ada di pu pu yang simulasi 50% nah kita buka kemudian kita masukin folder ini open dan selanjutnya akan tampil seperti ini kita pilih plugin skimarkan export to mark send nah setelah itu akan tampil seperti ini kemudian kita ubah pu nya menjadi pu id terus kita pilih select mark scan input directory nah ini masukin file yang ada tadi di file yang input nah kita masukin pilih folder setelah itu ada 4 itu ada spec dat pu dat dan selanjutnya nah ini kita cek krisin di silang yang di spek dat 3 itu ada amun mangrove dan karang nah lanjut lagi klik klik plugin keymarksan configuration scenario nah terus kita buka file inputnya dan ubah angkanya jadi 1000 untuk yang bawahnya juga jadi 1000 nah terus masukin lagi file yang input terus masukin juga file yang outputnya sehingga untuk yang kolom-kolom lain jadi terisi otomatis klik ok joneo chiget to kemudian kita buka menu file create new project dan akan tampil seperti ini terus kita tulis simulasi zona inti nama proyeknya bebas apa aja kemudian centang include marksannya dan masukin file input dat yang tadi udah di save terus klik save dan untuk yang dibawahnya kita masukin data PU layer klik save lagi oke dan hasilnya akan seperti ini nah ini untuk hasil dari zone nya kita lanjut ke part 3 nah di part 3 ini kita mulai ke kigis lagi setelah dibuka kigisnya kita add layer planning unit terus masukin file PU nya ke kigis nah kita masukin file PU nya kalau udah dimasukin kita pilih lagi menu plugins terus masuk ke kimarkan terus import marksan result nah setelah di klik akan muncul seperti ini kemudian kita browse kita mau buka file yang outputnya yang tadi udah ada di simulasi 50% itu yang part 2 kemarin kita buka di outputnya kita masukin nah setelah dimasukin kita buat lagi dan ketik base kemudian klik ok dan nah klik ok jika sudah kita klik properties terus pilih menu style nah kita rubah disini ke graduated dan kolomnya diisi dengan yang base tadi kita masukin karena disini gak ada sslonnya jadi nah klik ok dan akan tampil seperti ini nah terus kita tambahin daratan kita masukin file daratan di pu yang ada di bahan materi kemarin klik nah akan hasilnya seperti ini nah langsung kita masuk ke pembuatan layoutnya kita masuk ke kigis 3.10 nah kita masukin file di kigis yang 1.8 ke kigis 3.10 dan hasilnya seperti ini nah itu udah dimasukin peta nah kita open layout baru terus disini kita kasih nama filenya dan dimasukin peta yang tadi add map jangan lupa yang tadi open street mapnya di uncheck list dulu supaya gak muncul di layoutnya terus dimasukin arah mata angin skala legend ini diedit-edit aja seperti pada praktikum ke-8 dan disesuaikan ukuran tata letak warna dan sebagainya sesuai keinginan dan sesuai yang bagusnya seperti apa yang penting mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh orang-orang yang melihatnya nah ini kita checklist lagi karena kita mau masukin peta yang open street mapnya udah ini teman-teman tinggal edit sekreatif mungkin ini aku masukin logo terus jangan lupa kasih judul juga dan atribut-atribut lain yang penting dalam peta fontnya aku besarin karena supaya bisa dibaca sama orang-orang oke mungkin segitu saja untuk pembuatan simulasi makannya untuk peta konservasi di pulau tidung mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati